ini lagi MPMP 11 Xenopati dengan trayek Padang Medan ke perangkatan penumpang di terminal busur parang panjang menuju Jakarta star dari pariaman Bukit Tinggi Palawla E02 dengan julukan Pulau Belibis merupakan bus sumbar terbaru yang cukup dimenati perantau Minang Assalamualaikum sobat CCTV dan Masraya kembali bertemu pagi ini di terminal busur padang panjang selamat pagi dan selamat bulan Ramadan mohon maaf lahir batin dan semoga di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya secara khusuk pagi ini kita di terminal busur padang panjang kita pantau bus yang menuju rantau pagi ini Hai baru masuk satu unit NS nevin 38 dan MPMP 31 fantastik pagi ini sekitar jam 930 di terminal busur padang panjang Hai pas pantau para penumpang bersiap-siap untuk menunjukkan perjalanan menek pakai bus menuju padang Jakarta Bandung satu hari menjelang Ramadan situasi terminal busur pagi ini Hai 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 sosona keperangkatan para penumpang menuju Jakarta Bandung bersama NS nopin 38 dan satu unit MPMP 31 yang naik di terminal busur padang panjang hari ini langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Bandung rantau dan langsung masuk satu ini lagi NS nopin 30 sepertinya unit kedua yang masuk di terminal busur padang panjang jam 940 menit pagi ini kondisi kondisi terminal busur pagi ini cukup cerah langit cukup membiru bersama warnanya livery ANS E31 sepertinya MPM yang unit pertama yang masuk terminal busur pagi ini langsung melanjutkan penumpang perjalanan menuju rantau Jakarta untuk Bandung Hai 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 liked kedua dengan julukan Flong, hepin 30 langsung menuju rantau semoga selamat sampai tujuan dan berbulan ramadhan di rantau 950 sembodoh dengan livery merah putih tujuan rantau ST901 sembodoh mercedes dengan OH1626 langsung menuju rantau pagi ini satu hari menjelang bulan ramadhan terminal busur padang panjang kalau aku dua kali sebuah baru sepuluh ekpastar dengan nopin 027 di sultan dan satu ekpastar lagi setelah keluar menuju arah padang pastar de sultan unit pertama yang menuju Jakarta, Bandung, Bogor baru masuk rumah maka masuk terminal busur padang panjang pastar de sultan langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, Bandung via terminal solo untuk transit tanpa penumpang baru masuk satu unit Palala Pulau Belibis bus terbarunya bus sumbar T02 seperti penumpangnya masih belum cukup terisi T02 Palala Pulau Belibis merupakan bus barunya sumbar cukup viral dan penumpangnya sudah mulai full seat menuju rantau lagi bersiap-siap untuk menaikan penumpang yang di terminal busur menuju rantau keberangkatan penumpang di terminal busur padang panjang menuju Jakarta start star dari pariyaman Bukit Tinggi Palala E02 dengan julukan Pulau Belibis merupakan bus sumbar terbaru yang cukup dimenati rantau Minang dengan sudah mulai beberapa pengguni full seat sudah penuh menuju rantau bus penggebrak bus barunya sumbar menuju rantau sudah mulai dimenati perantau selalu full seat menuju Jakarta sepertinya hari ini start dari Payak Kumbuh Bukit Tinggi menuju Jakarta langsung menunjukkan perjalanan untuk prinsip menuju Solok 02 Pulau Belibis menuju Jakarta semoga sukses Palala bus sumbar yang berduin keberakan penumpang sudah full seat untuk tahun pertama menuju rantau semoga sukses bus sumbar MPMV 66 Tuan Muda Kultelolet Jutan Kelas Tuan Muda Tuan Muda P66 full telolet Tuan Muda informasinya menggantikan Mister Mersa menuju rantau hari ini Mister Mersa ada sedikit trouble yang harus diperbaiki digantikan oleh Mister Tuan Muda V66 kita bersama Biser Panang Panjang di Terminal Busur Youtuber dan Biser Panang Panjang bergabung hunting pagi ini menuju ALS Nopin 377 Voyager ALS Voyager ke sini lagi MPMP 11 eksenopati dengan trayek Padang Medan Perkansa 11 merupakan eksenopati yang sempat viral dengan telolet penari ular kini dengan trayek Padang Medan yang sudah tidak lama muncul di trayek Padang Jakarta sekarang meramaikan trayek Padang Medan MPM V11 eksenopati mantan penari ular MPM 1 unit Perkansa eks full telolet mantan senopati dan V66 yang juga full telolet tuan muda dan satu unit lagi Yohanda Prima Best Friend tujuan Perlembang 11 dengan judukan Mprenanina mantannya senopati penari ular langsung melanjutkan perjalanan menuju Medan dari Padang dan MPM V66 tuan muda langsung menuju rantau bukit tinggi bukit tinggi pelembang bukit tinggi MPM Badago unit pertama menuju rantau masuk di terminal pusat panjang pagi ini jam setengah 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 unit lagi Edpas Tardes Sultan Piaman Laweh menuju Jakarta Bandung unit ke-2 sepertinya MPM Badago sudah langsung gas menuju Solok untuk menuju Jakarta Bandung NS Kirana NS unit ke-2 menuju rantau baru merapat di terminal busur Nopin 023 NS unit kedua yang masuk terminal busur pagi ini dengan julukan Kirana Moro Dadi Kiran Turismo yang kemarin yang sudah perombakan sudah bangku legres dengan fasilitas legres untuk meningkatkan pelayanan penumpang menuju rantau Kirana gaspol menuju rantau yang informasinya sudah dirombak legres fasilitas baru NS Kirana yang masih bermodi game turismo dengan fasilitas legres terbaru ini lagi pastar dari bukit tinggi tujuan Plemang central dari pariaman menuju rantau baru masuk jam 11 metral PT transport express jaya pin 45 transport metral terbaru Jam 11 lewat 10 menit NS Ngeran menuju Jakarta Bandung merapat di Terminal Busur Parang Panjang dengan judukan Ngeran Ngeran langsung Gaspol menuju rantau Jakarta Bandung satu hari menjelang bulan ramaran semoga selamat sampai tujuan sampai disini dulu sobat untuk video hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh